Sudah 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Lopriyasyah Yusuf Tabarat ini dijatuhi fonis. 4 terdakwa diberatkan fonisnya ketimbang tuntutan jaksa, sementara hanya 1 terdakwa yang posisinya diringankan fonisnya ketimbang dari tuntutan jaksa. Lalu apa komentar keluarga soal ini? Saya sudah bersama dengan Ayah Almarhum Yusuf Pasamolok Tabarat. Selega apa Bapak setelah 3 hari Pak di pengadilan melihat fonis yang dilayangkan Majelis Hakim kepada para terdakwa ini? 4 orang diberatkan dan hanya Eliezer didingankan. Selega apa Bapak hari ini? Ya kita sudah mendapat suatu keadilan ya melalui pengadilan negeri Jakarta Selatan. Yaitu melalui ponis-ponis Majelis Hakim silaku perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini untuk memberikan keadilan kepada kita. Dalam hal ini 4 orang memang sangat berbeda hukumannya dengan Eliezer. Yang 4 orang ini mulai dari Perdisambo, orang ini tidak menyesali dan tidak meminta maaf secara tulus terhadap kita, termasuk terhadap Tuhan. Kepada kita saja sesama manusia, tidak bisa dia minta maaf, apalagi kepada Tuhan. Jadi oleh karena itu sangat pantas bagi orang itu apa hukuman yang sudah ditentukan oleh Majelis Hakim. Kalau untuk Putri Cenderawati dikurung 20 tahun, kuat 15 tahun, Riki 13 tahun, sudah terpuaskan juga Pak? Kita ya jangan berbicara soal puas, nanti seolah-olah ada unsur balas dendam. Oke. Nah, kita meminta keadilan ini bukan untuk menjadikan suatu balas dendam, kita ini menjadikan suatu efek jerak bagi pelaku-pelaku kejahatan. Jadi soal untuk Putri Cenderawati, dari awal saya sudah mengutarakan, saya tidak berbicara. Dari dialah pemantik permasalahan ini. Yang benar adanya, melalui keputusan Hakim pun. Saya bukan orang hukum, saya bicara soal itu dari hati nurani. Ini Putri yang memulai semua ini. Dia yang membisikkan sama suaminya hal-hal yang tidak benar. Suaminya tersulut emosi. Padahal dia seorang jenderal bintang dua, polisinya polisi. Seharusnya dia sangat berpikir arif. Dia seharusnya jadi contoh di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah polisian. Malah dia mengambil suatu kesimpulan yang begitu membahayakan nyawa orang lain. Oleh karena itu, dia sudah menerima konsekuensinya. Si Putri inilah yang selalu berbelit-belit di persidangan. Kita sudah sama-sama menyaksikan, biar secara langsung, biar secara media sosial. Kalau untuk Richard Eliezer, tadi awalnya tuntutan dari Jaksa 12 tahun. Sekarang fonnya satu tahunan untuk dijalankan. Sudah cukup adil menurut Anda? Ya, kita sudah melihat dari tuntutan-tuntutan dari Jaksa penuntut umum ya. Mulai dari tuntutan Jaksa penuntut umum, tiga orang mereka adalah berjamaah hukumat tuntutannya. Lapan tahun. Riki Rijal lapan tahun. Kuat Narkun lapan tahun. Putri lapan tahun. Sedangkan si Eliezer dua belas tahun. Si Perdi Sambo seumur hidup. Jadi saya menganggap di persidangan ini memang benar-benar berjalan kuasa Tuhan. Menjama hati nurani majelis hakim. Untuk menjatuhkan hukuman bagi mereka. Sesuai, ini menurut saya, sesuai dengan perbuatan mereka. Ajaib memang. Hukuman itu dua kali lipat, tiga kali lipat dari tuntutan Jaksa penuntut umum. Sangat-sangat ajaib. Sangat-sangat suatu apa namanya, keajaiban di persidangan ini. Dan saya menegaskan bahwa keluarga sudah memaafkan Richard Eliezer atas segala apapun yang diperbuat untuk menghilangkan nyawa Yosua di Kompleks Polri, betul? Dari awal sudah saya katakan, dari dulu dia sudah datang ke hadapan kita waktu kita saksi, bersujud di hadapan kita, minta maaf. Dan dia berjanji untuk membuka apa yang dia tahu dan apa yang dia lihat. Dan dia sudah berterus terang mengakui kesalahan dia. Memang saya ikut menembak, tapi dalam keadaan terdesak di perintah. Itulah yang diutarakan sama kita. Ada beberapa terdakwa yang memutuskan untuk banding ke pengadilan tinggi begitu. Tak tertutup kemungkinan bahwa nanti akan proses kasasi ke Mahkamah Agung. Entah akan ada perubahan nanti saat proses banding itu terjadi. Anda inginnya gimana Pak untuk para terdakwa yang mengajukan banding ini? Ya, jangankan seorang pembunuh ataupun terdakwa pembunuhan berencana ya. Seorang maling ayam pun saya rasa pasti banding. Itu hak dari seorang terdakwa untuk banding. Itu hak-hak dari terdakwa. Kita tidak bisa mencegat itu. Itu hak asasi itu. Kalau kita larang melanggar hak asasi manusia. Jadi dalam hal ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk terlebih kepada media. Mari kita sama-sama mengawal proses-proses hukum yang belum selesai ini. Ada lagi tiga tahapan lagi. Terakhir Pak, ini proses di peradilan tingkat pertama di pengadilan negeri sudah selesai. Maka keluarga besar Almarhum Yosua untuk menatap masa depan, untuk menghadapi ke depannya akan bagaimana Pak? Kita jangan melihat ke belakang dalam hidup. Kalau kita melihat ke belakang dalam hidup, kita nanti jadi jalan tempat, jalan menjalani hidup ini. Jadi masa depanlah yang kita lihat ke depan. Yang berlalu, biarlah berlalu. Jangan kita selalu melihat. Jadi dalam Alkitab, ada dibilang, istri silot. Lantaran dia melihat ke belakang, ada suatu musibah yang akan datang bagi mereka dari perkampungannya. Dia selalu melihat ke belakang, wah tinggal hartaku, tinggal rumahku, akhirnya dia jadi batu. Artinya di situ, kita melihat ke depan. Jangan kita melihat ke belakang. Jadi nanti kita hidup hanya di hayalan. Artinya menerima semua proses yang ada di pengadilan negeri selama tiga hari belakang ini ya? Harus. Soalnya yang kita yakini dalam hidup ini, di atas bumi ini, termasuk di Indonesia, hakim itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan suatu keadilan bagi kita umat manusia. Pak Samoy, terima kasih banyak untuk waktu Yesus berbicara bersama Kompas TV kali ini. Saya selalu untuk ada ya, Pak ya. Gambarannya kira-kira begitu. Reza, soal respon dari keluarga almarhum Yesus. Peradilan tahap pertama sudah selesai, ada beberapa yang mengajukan banding, ada juga yang memilih pikir-pikir. Saya masih butuh konfirmasi dari tim kuasa hukum Richard Eliezer, apakah akan ada langkah hukum berikutnya atau tidak. Gambarannya demikian, Reza. Oke, Tifal, sampai dengan siang hari ini, pukul 13 lewat 19.01 Syabarat, suasana riuh masih terasa di pengadaan negeri Jakarta Selatan. Seperti apa kondisinya di sana hingga siang hari ini? Masih ramai dengan para pendukung Eliezer, mereka-mereka yang bersimpati kepada keluarga Yesus. Pak Samoy, terima kasih ya. Mereka masih berkumpul di sini dengan pengamanan yang juga masih tetap dikawal oleh pihak pengamanan internal kepolisian dan juga dari internal pengadilan negeri Jakarta Selatan. Masih ada yang berkumpul di sini. Tempat tadi ada keriuhan di dalam ruang sidang utama, tapi itu sudah ditangani lebih lanjut oleh tim pengamanan internal bersama dengan pejabat humas dari pengadilan negeri Jakarta Selatan. Setidaknya gambarannya sekarang kondisi terbilang lebih kondusif ketimbang saat pembacaan fonis tadi di ruang sidang utama. Karena bisa dipahami juga bahwa ada atensi cukup besar dari publik dengan Richard Eliezer yang berstatus sebagai penguat fakta, justice kolaborator dalam kasus pembunuhan berencana terhadap operasi Ayuswarta Barat ini, ada titik terang, ada upaya mengabulkan setiap permohonan yang disampaikan oleh tim penasihat hukum Richard Eliezer yang awalnya disampaikan kepada LPSK. LPSK mengabulkan status justice kolaborator dengan harapan status JSI itu bisa meringankan posisi pidana. Bagi Richard Eliezer dalam kasus ini awalnya dituntut 12 tahun kurungan penjara oleh jaksa penuntut umum. Keriuhan itu tidak bisa dielakkan. Bahkan saat sidang tuntutan beberapa waktu lalu kalau kita ingat teriakan sempat dilontarkan oleh tim ataupun juga dari pendukung Richard Eliezer menyatakan penolakan atas tuntutan 12 tahun kurungan dari jaksa penuntut umum dianggap tidak adil dengan statusnya sebagai penguat skenario dan menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di Kompleks Pori Durian 3 waktu itu. Dan sekarang terkabul, mereka juga mengapresiasi kepada Majelis Hakim sudah menjatuhkan fonis 1,5 tahun kepada Richard Eliezer. Inilah yang membuat riuh. Ini pun yang menaruh atensi saya dan teman-teman pewarta lainnya yang berada di ruang sidang utama, di sekitaran ruang sidang utama. Sempat ada dorong-dorongan tapi kemudian berangsur kondusif. Semuanya tetap tertib. Walaupun masih terlihat di halaman parkir pengadilan ini, masih banyak pendukung yang menyampaikan ucapan terima kasih dan juga apresiasinya kepada pihak pengadilan maupun juga keteguhan dari keluarga Yosua yang sudah menunggu keadilan yang mereka nanti-nanti dalam proses sidang atas kasus pembunuhan anak kayak ini. Reza. Baik, terima kasih. Tufal Solesel melaporkan langsung dari pengadilan negeri Jakarta Selatan.